Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai pertemuan hari ini kita masuk materi kelima asal mula negara asal mula negara jadi asal mula negara ini kalau kita dengar dari kata negara ini maka pada awalnya itu dari masa Yunani kuno itu perjalanan sejarahnya pertama dari masa Yunani kuno Romawi kuno abad pertengahan abad Renan Sins abad Okwarularing masa berkembangnya teori kekuatan, masa teori positifisme dan masa teori modern kita coba bahas satu-satu pertama masa Yunani kuno di masa ini pemikir mengenal asal mula negara itu tumbuh bukan karena Yunani yang sudah bertransformasi menjadi sebuah negara jadi pada zaman dahulunya Yunani itu bukan negara tapi kerajaan kerajaan sistem jadi karena dari zaman para nabi pun ada sejarah Yunani kuno dari zaman halifah pun ada zaman Yunani penyebaran agama ke Yunani ke Eropa ada semua jadi Yunani ini bukan negara baru walaupun merdekanya pada tahun seribuan tapi memang dia pada masa dulunya sudah ada karena kalau dulu itu kan memang negara ini memang belum ada tapi banyaknya kerajaan-kerajaan yang ada kayak kita di Indonesia itu dulu dikenal dengan Sunda Kelapa ya kan gak ada dulu Indonesia Sunda Kelapa kita dibilang Indonesia baru setelah merdeka 17 Agustus 45 seperti itu juga lah dia di negara-negara lain ya karena pada abad keempat sampai delapan sebelum masehi masyarakat Yunani menggunakan bahasa atau pengaruh kebudayaan Yunani nah jadi pada abad keempat sampai lapan budaya dan bahasa itu sudah dikembangkan di seluruh wilayah kenegaraan Yunani kerajaan Yunani itu seiring perkembangan zaman kepulauan-kepulauan yang ada di Egenan pesisir Asia Kecil dan Kepulauan Sisili dan Itali dan termasuk Itali Selatan termasuk Semenanjung Mediterania dan Sepanyol, Prancis Libya, Mesir dan Laut Hitam itu masuk di wilayah Yunani persebaran Yunani makanya paham-paham dari Yunani ini tidak hanya di Yunani tapi ada di Sepanyol, Prancis ada semua kenapa? karena dia dulu bukan negara sistem kerajaan ya kan karena kan kalau dari zaman-zaman dulu gak ada itu negara ya dari zaman Nabi sebelum Masehi mana ada negara ya kan paling orang kenalnya wilayah ya kan mana ada dulu negara Arab Saudi ada upaya kalian dengar film-film apa cerita para Nabi cerita para sahabat Nabi ada dulu di masa Nabi dibilang itu Arab Saudi gak mereka hanya bilang Makkah dan Madinah ya kan mereka bilang Syria Syam ya kan kalau Turki Istanbul kan jadi nama-nama daerah yang dibilangnya jadi kapan munculnya negara itu saat mereka ingin mendirikan suatu kekuasaan ya agar tidak bercampur dengan wilayah yang lainnya ya jadi di era masyarakat modern harus dibikin suatu pimpinan terhadap suatu wilayah itu agar tidak terjadi percampuran bahkan seperti yang saya bilang di beberapa negara ada tembok pembatasnya ya ada tembok pembatas seperti di Korea Selatan Korea Utara mungkin videonya udah viral itu yang dua pimpinan negara Korea Selatan dan Korea Utara bersalaman pertama di tanah Korea Selatan kedua pindah ke tanah Korea Utara kalian cari itu video yang di Youtube ada itulah arti dari sejarah itu itu yang masyarakat Korea tunggu ya pertama salaman di di Korea Selatan dua-dua pemimpin negara itu berdiri di tanah Korea Selatan saat itu pindah lagi ke tanah Korea Utara bersalaman lagi itulah dia garis batas negara itu sangat penting dengan status seseorang berada dimananya karena seperti saya bilang dimana kalian berada bukan hukum yang kalian bawa tapi diri kalian harus menyesuaikan dengan hukum setempat ya kan jadi gak bisa kalian bersikeras dengan hukum kalian disana diluar-luar disana makanya kalau ada pun masalah kalian butuh penasihat hukum ya kalian terima penasihat hukum yang disediakan oleh negara setempat atau kalian bisa membayar penasihat hukum dari Indonesia yang mengerti hukum disana silahkan ya bangsa Yunani tersebar di ratusan wilayah salah satunya di Athena Athena yang kita yang dikenal dengan memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara modern ya jadi Athena itu sekarang ini pun berada di wilayah Yunani ya kalau kalian paham juga sepak bola ada itu timnya Aik Athens itu dari Athena Aik Athens yang lo punya warna kuning dari Athena ya dia bagian dari Liga Yunani berarti dia bagian dari wilayah negara Yunani ya tapi Athena ini juga walaupun dia bagian wilayah Yunani dia tidak sama dengan bagian wilayah-wilayah negara Yunani lainnya ya dia komposisinya di negara itu lebih besar ya dampaknya terhadap apa yang dilakukan negara itu lebih besar karena Yunani itu dia kalau bisa kita bilang hanya simbol nama dari beberapa wilayah yang ingin disatukan ya bukan negara baru sama kayak kita di Indonesia Indonesia itu simbol nama untuk sebuah negara dari beberapa wilayah negara yang ada di Indonesia kan gak ada wilayah kota Indonesia adanya Jakarta Bandung Medan dari Aceh sampai Papua Sabang sampai Marokin gak ada yang nama nama kotanya Indonesia jadi Indonesia ini hanya rumah rumah bagi para kota-kota ini agar menjadi satu kesatuan ya Indonesia yang mengatur wilayah-wilayahnya jadi Indonesia presiden yang mengatur wilayah-wilayahnya melalui bantuan gubernur wali kota dan perangkat daerah lainnya di Atena juga populasi yang sangat besar memiliki populasi sangat besar kekuasaannya yang paling kuat pengaruhnya ya sangat amat kuat jadi kalau di Atena itu dia betul-betul apa yang dikatakannya itulah yang terjadi kalau bisa dibilang karena mereka memiliki andil yang besar atas terbentuknya negara itu seperti kita lihat di pendapat Socrates tahun 469 399 sebelum Masehi menurut Socrates negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan diri sendiri negara adalah jalan susunan objektif yang berdasarkan hakikat manusia jadi negara itu bukan bentukan manusia tapi terbentuk karena manusia gimana artinya bahwa negara itu terbentuk karena adanya sekelompok manusia dengan kepentingan yang sama dan tujuan yang sama bukan manusia berkumpul yuk kita bikin negara bukan beda ya artinya kalau dia kumpul ingin bentuk sesuatu ya itu memang sudah direncanakan tapi kalau dia tidak direncanakan dia berkumpul dan dengan berkumpul yang mereka dengan satu kelompok yang besar maka ditetapkan sebagai suatu negara itu bukan berarti itu tidak direncanakan otomatis dia menjadi sama kalau misalnya begini kalian bikin kelompok di masyarakat gak ada ini nama kelompoknya lama-lama kan nanti akan ada akan ada apa polisi atau TNI yang bertanya ini kelompoknya atas nama apa oh gak ada pak tapi kalian sudah melakukan banyak kegiatan atau apa kalian harus punya identitas karena kalau kalian tidak punya identitas kalian dianggap ilegal nah seperti itu juga kalau di masyarakat kita jadi disini negara itu adalah melaksanakan hukum dalam setiap sendi masyarakat kehidupan masyarakat dalam setiap kehidupan masyarakat harus ada hukumnya dimana yang tidak ada hukumnya makanya kalau dibilang fakultas hukum terbatas enggak kalian bisa masuk di perbankan kalian bisa masuk tentara bisa masuk polisi bisa masuk perusahaan bisa masuk asuransi perusahaan asuransi kalian bisa kemana aja dimanapun mereka ada bicara hukum tapi tidak semua badan usaha bicara misalnya masalah ekonomi masalah pertanian masalah teknik enggak semua lembaga itu bicara tapi kalau kalian bicara dimana aja bahkan kalian masuk ke kementerian agama mereka bicara hukum masuk di kementerian kelautan dan perikaman itu ada hukumnya juga ada aturannya ada undang-undangnya jadi kalian yang dihukum ini kalau kalian kerja dimana aja kalian tinggal memfokuskan pada satu undang-undang tempat kalian bekerja jadi tidak mempelajari lagi memfokuskan tapi kalau teman-teman kita yang dari prodi-prodi lain mereka akan mempelajari dulu peraturannya ya kan mereka masuk di bank misalnya anak ekonomi masuk di bank mereka ngerti cara debit cara kredit perjanjian semua ngerti tapi mereka tidak akan ngerti sanksinya ya hak kewajibannya gak akan ngerti karena hak dan kewajiban itu ada di perjanjian kerja ada di hukum yang mempelajari ya jadi hukum ini masuk ke seluruh sendi ya kalian mau jadi guru pun bisa ya mau ringkas kalian ambil akta 4 9 bulan ya bisa kalian ngajar tapi gak bisa kalian sertifikasi karena kalian sarjana hukum kalian mau sertifikasi bisa kalian ambil kuliah lagi di FQPPKN itu biasanya 2 tahun selesai kalian dapat ijazah FQPPKN kalian dapat ijazah akta 4 lebih untung ambil yang dari SPD-nya yang PPKN-nya bisa kadang ada kadang ada kita yang kawan-kawan kita yang dihukum terjebak di sekolah dia dapat kerjaan di sekolah jadi itu juga saya sarankan sama teman-teman yang ada di grup saya yang ada di Facebook saya kalau memang kita sudah rejeki ya di sekolah maka kita sesuaikan diri kita masa mau cuma terima gaji aja toh kita bisa mendapat sertifikasi istilahnya gitu tinggal ambil SPD 2 tahun selesai jadi intinya disini penyesuaian berjalannya hukum dan pemerintahan mempunyai efek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan jadi berjalannya suatu hukum dan pemerintahan itu pasti ada efek dan tujuan yang ingin dicapai sama kayak seperti yang di pemerintahan kita presiden saat pertama kali dilanti itu ada rencana kerjanya 6 bulan ke depan 1 tahun 3 tahun 5 tahun ada rencana kerjanya jadi dalam 6 bulan ke depan apa yang boleh dilakukannya seperti itu kita juga kita dalam kehidupan sehari-hari ya saya sudah sarankan ini tahun 2022 kalian kuliah 5 tahun yang akan datang saat kalian sudah tamat dari sini apa yang kalian dapat apa hanya dapat sarjana ya kan atau kalian bisa bangun usaha itu yang saya bilang gimana caranya terserah kalian ya atau kalian dapat sarjana wisuda habis itu bingung mau kemana ya mau ngambil pengacara bayar lagi 5 juta saat sekarang ini 7,5 lah kira-kira habis 7,5 sampai 10 saat sekarang ini ya gak tau kalau 5 tahun yang akan datang saat kalian tamat 4 tahun atau 5 tahun yang akan datang saat kalian tamat kuliah notaris itu kalau gak salah saya di USU itu 7,5 yang reguler per semester 10 per yang kelas eksekutifnya per semester per semester per 6 bulan jadi setahun 15 juta kalau kalian ngambil di umsu umsu yang ada MKR-nya kalian ambil di umsu itu per semesternya 10 sampai 12 yang bisa apa kalau kita dihukum ini kita saya selalu diajarkan oleh dosen saya itu jangan berharap kerjaan dari ijasa ya bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu tidak hanya dengan ijasa kalau ada peluang dengan ijasa bukan berarti dilewatkan tetap kita coba tapi jangan 100% disitu dalam arti seperti ini jangan gara-gara kalian sudah punya sarjana kalian harus kerja yang tamatan sarjana kalian gak mau berusaha nih saya bukan bilang kerja bukan kerja kalian harus di tempat-tempat yang biasa juga ya kan minimal kalian bisa berusaha ya kalian bisa jualan online jualan online sekarang tidak butuh modal ya kalian mainkan kalian ambil dari distributor Jakarta kalian jual ya kalian bikin aja kota kalian Jakarta misalnya kalian main online ada kalian distributor Jakarta kalian bikin kota kalian Jakarta alamatnya alamat distributor itu kalian jual online dia bikin harga misalnya 50 ribu kita bikin 100 gak ada masalah kan bisa dapat tanpa keluar modal ya paling keluar modal saat orang order ya kita luan bayarkan kalau dia sudah bayar pastinya kalau dari toko online pasti dia sudah bayar seperti itu bagaimana saya bilang itu rencana kita ke depan itu harus disusun secara rapi bagaimana negara ini juga menyusun rencana-rencana ya 3 bulan pertama 6 bulan pertama 9 bulan 12 3 tahun 5 tahun itu yang ada di rencana pemerintah sama kayak wali kota dan gubernur selanjutnya di masa pelatuh pelatuh ini pada tahun 427 sampai 347 dia itu murid sokrates bahwa sekalipun manusia mempunyai kekuatan untuk memperoleh makanannya sendiri dirinya tidak mampu menghadapi kekejaman dari seekor binatang apa artinya bahwa manusia ini walau sehebat apapun dia sekuat apapun dia dia tidak akan bisa hidup sendiri tidak percaya kalian kalian kuat kalian bilang kalian hebat hidup kalian sehari aja di hutan 24 jam kalian tinggal di hutan sanggup tidak kalian menghadapi binatang di sana menghadapi hujan bagaimana kalian berteduhnya ya jadi jangan pernah kalian bergerak sendiri lebih enak itu sama-sama ya kalau dalam mengerjakan sesuatu itu lebih enak sama-sama ya kalau dalam berusaha ingin membangun usaha misalnya kalau bisa sendiri ya silahkan sendiri kalau enggak ajak kawan bersama-sama itu lebih baik lanjutnya di masa Aristoteles Aristoteles ini murid dari Plato pada tahun 346 sampai 322 sebelum Masehi jadi karena murid dari Plato maka pendapatnya pun hampir-hampir mirip bahwa negara baik negara yang baik adalah negara yang berlakukan hukum-hukum yang baik ya negara yang baik itu adalah negara yang memperlakukan hukum-hukum yang baik yang melindungi warga negaranya ya melindungi memperhatikan warga negaranya kita lihat di setiap wilayah negara selalu memperhatikan warganya ada memang yang sampai dibilang bangkrut ya ada beberapa negara yang di Afrika itu dikatakan bangkrut bangkrut kenapa bilang bangkrut bahkan sekarang mata uangnya sudah tidak bernilai ada kalian cek di Youtube yang mata uang di dunia yang sudah tidak ada nilainya ada itu dia negara yang sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi ya sudah tidak ada sumber daya alamnya sudah tidak ada hutan yang bisa dihasilkan segala macam sehingga untuk membiayai dirinya dan masyarakat itu sudah tidak bisa itulah negara yang dikatakan bangkrut kalau kalau Taliban bukan bangkrut mereka lebih kepada perang di presidennya kabur ya di presidennya kabur karena kondisi keadaan yang tidak kondusif juga ya sekarang pun Taliban sudah masuk sudah kembali memegang negaranya ya dulu kan memang kabur karena ada pengaruh Amerika di dalamnya ya Amerika masuk mereka keluar berpencar mereka tidak dalam satu kelompok mereka berpencar ya berpencar kesini kesini di beberapa negara bagian menyusun strategi untuk kembali masuk di tahun yang lalu kalau tidak salah saya mereka sudah masuk ya memukul mundur pasukan Amerika bahkan beberapa pesawat dan senjata Amerika masih tertinggal ya mereka mereka membuka diri terhadap PBB tapi PBB yang tidak belum menerima mereka mereka tidak ada melakukan kekerasan terhadap negaranya kenapa negara-negara seperti itu selalu di kuasai oleh negara lain karena kekayaan alamnya jadi kalau negara-negara seperti itu tidak mungkin bangkrut mereka punya kekayaan alam yang melimpah suriah kenapa diperangi karena memang ada sumur minyak di sana kan Afghanistan kenapa memang ada sumur minyak di Afghanistan Indonesia kenapa diperangi Belanda karena banyak hutan-hutannya banyak kekayaan alam di sini hutan perairan yang luas dengan perairan yang luas banyak ikan hewan-hewan naut lain banyak seperti itulah negara-negara seperti itulah yang diinvasi kalau negara-negara yang dalam garis kemiskinan seperti beberapa negara yang di Afrika itu mereka tidak berani masuk tidak mau masuk karena yang ada kalau Amerika pun masuk ke sana Amerika yang menghidupi mereka di Amerika ini dia pun cerdik untuk ingin mencari kekayaan dalamnya sama kita pun masuk juga Amerika di Freeport Freeport itu dikelola oleh perusahaan Amerika Freeport itu kekayaan alam terbesar di Papua di Indonesia yang herannya Freeport sudah megang 20 tahun lebih Papua tidak pernah maju masih di bawah garis kemiskinan makanya POS Presiden Jokowi naik kaji ulang lagi perjanjian kerjasama dengan PT Freeport supaya apa supaya tahu dimana celahnya kenapa masyarakat tidak maju ya syukur alam lelah sekarang kita lihat Papua pun sudah agak lumayan ya kalau kita mau jalan-jalan ke sana pun sudah agak saya tidak bilang aman ya karena masih ada OPM bisa kalian ke sana tapi melalui izin yang sesuai kalian izin dulu ke pemerintahan setempat tentara polisinya negara terbaik adalah negara yang berformasi republik konstitusional dan pemerintahnya adalah pemerintahan yang berdasarkan konstitusi negara yang baik itu negara yang berprinsip konstitusi kenapa lihatlah negara yang berprinsip pada konstitusi jarang ada keributan ya kan karena dalam prinsip konstitusi ini pemerintah itu untuk kepentingan umum bukan pribadi beda dengan Korea Utara misalnya dia tidak konstitusi parlement ya kalau Indonesia berdasarkan prinsip konstitusi kalau pemerintah tidak open dengan masyarakat maka pemerintah bisa demo masyarakat ada konstitusinya pemerintah presiden harus bekerja untuk rakyat pemerintah dijalankan berdasarkan hukum ambil lagi contohnya dengan Korea Utara jadi kalau Korea Utara itu jalannya negara itu berdasarkan kemauan pemimpinnya ya sama kayak Inggris yang sistem kerajaan Inggris jalannya negara Inggris itu berdasarkan ratunya dulu ini ratunya baru meninggal ya kalau yang sistem kerajaan berdasarkan pemimpinnya kerajaan rajanya kalau kita berdasarkan presiden yang dipilih oleh rakyat kalau presiden yang pun melenceng rakyat bisa menurunkannya keturunan Korea Utara keturunan makanya semalam di kabarkan Perdana Menteri Korea Utara terkena penyakit yang mematikan terus menghilang beberapa bulan kelarian muncul lagi saya lihat berita juga entah benar entah enggak saya enggak tahu karena mereka kalau sakit orang-orang penting di negara itu langsung organnya diganti transplantasi misalnya paru-paru sudah tidak berfungsi ambil ganti jantungnya sudah tidak berfungsi normal ganti itu yang saya dengar di youtube juga di masa Romawi kuno bangsa Yunani yang besar itu terpecah-pecah dan jatuh dalam kekuasaan imperium Romawi jadi di masa Romawi kuno Yunani itu Yunani itu dulu termasuk besar seperti kalau saya bilang itu dulu ada negara-negara besar di Yunani Uni Soviet kalau piala dunia 98 atau 94 itu ada negara Yuni Soviet atau negara Yugoslavia sekarang tidak ada memang tidak ada lagi bukan tidak masuk piala dunia lagi memang tidak ada pencek pun di google tidak ada Yugoslavia tidak ada Yuni Soviet sudah terpecah-pecah jadi ada juga beberapa pendapat bahwa parlemen itu harus diisi oleh masyarakat-masyarakat yang berada di bawah kekuasaan karena gimana karena seharusnya masalah negara itu yang mengetahui yaitu masyarakatnya sendiri ya jangan orang-orang yang mohon maaf punya uang punya pendidikan punya kekuasaan dia duduk tapi tidak ngerti saat bicara soal rakyat dia pun tidak ngerti ya jadi siapa yang bisa duduk itu seharusnya aktivis karena mereka yang turun tapi memang betul-betul aktivis yang ngerti bukan yang sok ngerti karena ada yang aksi demo ombudsman itu yang di Sumatera Selatan ya saat Mahfud MD nanyakan apa itu ombudsman dia gak ngerti dia mempertanyakan sama Mahfud MD ombudsman ditanya saya akan jawab permasalahan kalian kalau kalian bilang dulu ombudsman itu apa jadi apa intinya disini Mahfud MD itu bilang kita gak dilarang untuk menyampaikan pendapat tapi saat kita menyampaikan pendapat saat kita menanyakan sesuatu kita ngerti masalahnya kalau gak ngerti ya diam kita boleh ikut rombongan tapi diam gak usah bersuara saya pertama kali kuliah tahun 2005 seminggu setelah OSPEC itu ada kuliah pertama itu selesai kuliah saya langsung diajak demo ke kantor gubernur saat itu gubernur Raja Inol Siregar itu pesawat jatuh kecelakaan naik Rudolf Pardedi sebagai wakilnya disitulah kami demo kalian boleh cek sejarahnya di internet kalian boleh cek abang-abang kalian yang kalau saudara-saudara kalian kuliah di tahun 2005an atau orang tua kalian pasti tahu itu masalah itu disitulah disitu saya pun gak ngerti apa permasalahan cuman karena ada dijanjikan saat itu dengan pemberian sesuatu saya ikut saya ikut aja diam suruh ikut tegak di depan gedung Dewan itu DPRD Sumatera ya tegak aja udah gak usah bersuara kita gak ngerti kecuali kalau kita memang betul-betul paham beda arti ya kan kalau betul-betul paham ya jelas apa yang kita tuntut ini udah gak ngerti kita paling bersuara tahap yang kita suarakan itu gak kita gak ngerti soalnya ada Rukretius ahli keagaman ini mengikuti pola pikir Epirusius pemikir Yunani murid dari Aristoteles yang memperkenalkan filsafat individualisme menurutnya bahwa manusia hidup tidak dalam suatu masyarakat akan tetapi mempertahankan diri dengan ketersediaan pangan dan sandang yang ada di buka bumi ini jadi kalau yang luktoris ini lebih kepada manusia itu hidup hanya untuk dirinya sendiri ya walaupun ada masyarakat tapi masyarakat ini dia tidak menjadi prioritas utama ya perlu dipahami ya jadi kalau dia dalam ada pun masyarakat tidak dalam konteks hal utama konteks hal utamanya apa dia ingin mencari kebutuhan untuk dirinya sendiri ya maupun ada masyarakat kayak mana maupun ada demo kayak mana maupun ada sistem pemilihan kayak mana dia tidak peduli yang penting dia bisa mencari makanan untuk dirinya sendiri bisa menghidupi dirinya sendiri ini yang luktoris ini jadi bukan sistem kemasyarakatan kekeluargaan seperti yang sebelumnya ini lebih kepada sistem bagaimana mempertahankan diri sendiri selanjutnya ada polibus yaitu pada mulanya negara berformasi monarki yang kekuasaan dilaksanakan oleh raja secara turun temurun kalau menurutnya pada masa dulu itu bahwa seluruh wilayah wilayah negara di muka bumi ini sistem kerajaan akan tetapi ada beberapa kerajaan yang di anggap sewenang-wenang semenang-menang terhadap masyarakatnya maka dilakukan gerakan pemberontakan ya sebagai contoh kalian boleh cek nanti sejarahnya istana maimun jadi istana maimun ini dulu sistem kerajaan di wilayah sumatera termasuk istana maimun ada di tebing kisaran tanjung balai segala macam ada itu di setiap wilayah kota di sumatera utara ini agar tetapi dulu ada pemberontakan yang tidak menginginkan sistem kerajaan di wilayah sumatera minta ingin ikut dengan sistem pemerintahan yang ada maka diserang yang bertahan hanya istana maimun yang tidak hancur yang lain tidak hancur saya tidak tahu masih ada atau tidak tapi kayak tidak ada kalian lain kalau tinggal di daerah sana kalian pasti tahu kerajaan melayu yang ada di sana kalau disini nama istana maimun kalau di kota lain kalau saya lihat berita sudah tidak ada bagaimana dulunya masyarakat menolak sistem kerajaan karena dianggap semena-mena di Indonesia yang bertahan hanya Yogyakarta Yogyakarta masih sistem kerajaan gubernurnya tidak dipilih wali kota di Yogyakarta dipilih di provinsi Yogyakarta wali kota dipilih tapi gubernur tidak berdasarkan sistem keturunan kalian boleh cek pemilihan umum di Yogyakarta itu keturunan semua dari anak ke anak ke anak ke anak ke anak tidak ada itu pemilihan memang itulah di khususkan ya sama kayak di Aceh Aceh juga di khususkan apa di khususkannya bukan sistem kerajaan mereka tidak menuntut sistem kerajaan di Aceh tapi hukum Islamnya lihat di Aceh ada hukum cambuk kalian ke Aceh tidak pakai jilbab itu dicambuk tidak usah sampai di Aceh kalian naik bus tidak pakai jilbab diperbatas saat masuk Aceh itu ada orang Aceh yang melakukan sidang kalian ditangkap dibawa ke persidangan persidangan syariah kalian dicambuk tidak percaya boleh tes memang diperlakukan sana itulah dia daerah khusus jadi ada juga perlakuan khusus mereka menerapkan prinsip syariah Islam untuk melakukan hukuman-hukuman cambuk dilakukan kan cuman tidak sama seperti yang di timur tengah kalau di Arab Saudi ya dicambuk sampai mati dilempari batu sampai mati mencuri dipotong tangan memang betul dipotong tangan kalau kita kan sudah tidak murni 100% syariah lagi maka bercampur dengan hukum nasional ada Komnas Ham di Indonesia maka hanya hukum cambuk mungkin 5 sampai 10 kali tergantung kesalahan yang diperbuat selanjutnya di masa abad pertengahan terbagi menjadi dua yang pertama abad pertengahan awal hingga tahun 1100 masehi dan abad pertengahan akhir 1100 sampai 1350 masehi masa ini ditandai dengan lenyapnya berbagai gagasan kenegaraan masa sebelumnya ketika bangsa remawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa dan benua Eropa memasuki abad pertengahan kita disini bicaranya secara seluruhnya bukan negara Indonesia jadi disini dimana abad bangsa romawi itu dikalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa dan barat jadi sistem-sistem yang ada di bangsa-bangsa Eropa dan di bangsa Romawi itu itu dihapuskan masuk bangsa-bangsa Eropa dan barat inilah beberapa yang terjadi di wilayah negara masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal yaitu kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama jadi kekuasaan negara dikuasai oleh pejabat-pejabat agama seperti di Fatikan Roma Fatikan Roma pemimpin Fatikan Roma itu itu negara itu diakui di PBB sebagai negara bukan kota di Italia dia memang termasuk juga kota di Italia tapi sebagai negara pemimpinnya siapa paus 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 itu juga pengangkatan ya sering itu kalau ada pergantian paus pun dulu sering ditayangi di TV gak apa-apa itu kita tonton kita kan mempelajari sejarahnya kalau penggantian paus itu pengangkatan paus itu kan kalau pengangkatan itu gak ada acara seremonial agamanya pertama kan serah terima jabatan kalau masuk siaran agama itu baru bisa kita ganti gak ada masalah kita lihat seremonialnya pergantiannya ya kalau kayak pergantian presiden Amerika juga ditayangkan di TV kita orang hukum tetap mempelajari kita lihat gimana pemindahan kekuasaannya gimana pengangkatannya penetapan segala macam itu bisa kita pelajari jadi kita pelajari juga untuk kita bagaimana nantinya nantinya mempelajari ilmu-ilmu yang ada menerapkannya di ilmu-ilmu kita yang kita peroleh di fakultas hukum ini saya di di masa ini juga Islam telah memberikan kontribusi yang besar kepada kebudayaan Eropa dengan menerjemahkan warisan Parsi atau Persi dan Yunani yang kemudian disesuaikan dengan watak bangsa Arab serta menyeberangkan ke Eropa melalui Syria jadi Syria ini yaitu Syria jadi Islam dulu memang sudah sangat berkembang kalau kalian tahu bahwa Sepanyol itu adalah negara Islam terbesar di Eropa sekarang Islam tidak ada di Sepanyol hanya sebagian kecil maka dulu kenapa Israel pada awal pertamanya itu mau masuk memendirikan negara di bagian Eropa tapi sama Amerika dilarang jangan ada kekuatan besar di Sepanyol ambil di wilayah Jajirah Arab karena di Jajirah Arab itu pada masa dulunya hidup masing-masing ya tidak 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 begitu peduli setelah ada kejadian baru peduli sama kayak kita disini dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan itu bukan karena ingin mengantisipasi kejadian tapi ingin menjawab kejadian yang sudah ada ya contohnya gimana undang-undang terorisme seperti saya pernah bilang atau tidak undang-undang terorisme undang-undang terorisme itu pertama kali itu 2005 perbuatannya 2004 bombali 1 2004 kalian boleh cek sejarah bombali 1 JW Mariet gereja katedral itu 2004 2004 kemudian 2005 itulah bagaimana saat 2005 disidang para terpidananya dihukum undang-undang terorisme tidak bisa kenapa karena dalam pasal 1 KUHP Indonesia bahwa undang-undang itu tidak boleh berlaku surut ya kalian punya KUHP lihat nanti pasal 1 ayat 1 KUHP bahwa undang-undang di Indonesia itu tidak boleh berlaku surut apa artinya undang-undang yang diterbitkan diciptakan pada saat itu tidak boleh mengatur perbuatan sebelum undang-undang itu diundangkan makanya terorisme 2004 yang undang-undangnya 2005 para terpidananya tidak bisa dituntut dengan terorisme saat itu dengan apa dituntut dengan KUHP pasal 340 KUHP rencana mengganggu keamanan negara dan bersama-sama pasal 55 selalu ada jawaban itulah gimana kita kalau jadi orang hukum ini harus pintar nah kalau kalian jadi jaksa misalnya harus pintar tidak bisa pasal ini harus pasal yang lain jadi di abad pertengahan ciri-ciri pemikiran asal mulai negara bahwa kekuasaan negara diperoleh dari Tuhan dan negara sebagai suatu organisasi bersedia untuk memenuhi segala perintah Tuhan jadi di abad pertengahan ini bahwa negara itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan mereka beranggapan bahwa negara itu ada pemberian dari Tuhan konsepsi negara berdasarkan ajaran Tuhan di Eropa berdasarkan ajaran Nasrani mengikuti dualisme gereja dan negara hanya saja segala urusan spiritual merupakan bagian dari kekuasaan Tuhan yang dilaksanakan oleh paus sedangkan ketertiban masyarakat eh ketertiban merupakan urusan negara jadi segala urusan dari masyarakat itu adalah merupakan kepentingan dari gereja kalau untuk ketertibannya itu baru negara ya jadi bagaimana pendapat-pendapat gereja itu merupakan pendapat yang utama yang harus dijalankan sistem pemerintahannya adalah teokrasi tidak langsung apa itu pemerintah 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 wakil Tuhan yang mengurusi kekuasaan negara ya jadi disini bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan sebagai pemegang kekuasaan negara bagaimana itu diserahkan kepada paus-paus dan gereja-gereja supaya apa supaya dapat mengurusi negara ini berdasarkan ajaran keagamaan itu yang terjadi di Israel kan di Vatikan yang keempat negara menggantungkan diri kepada masyarakat yang beragama dan bertumpu pada suatu keyakinan sehingga segala sesuatu yang dianggap bid'ah akan dihukum dan diasingkan jadi negara itu menggantungkan diri pada masyarakat yang beragama jadi sesuatu hal yang dianggap bertentangan atau berseberangan dengan agama dianggap salah maka harus dihukum ya jadi aturannya itu tidak dibuat lagi tidak ada undang-undang tidak ada undang-undang peraturan perundang-undang itu tidak ada jadi bagaimana peraturan agama itu adalah peraturan negara itulah undang-undangnya kalau kalian melanggar aturan agama kalian melanggar undang-undang melanggar aturan negara ya gereja merupakan pusat spiritual sedangkan negara merupakan pusat kekuasaan hukum atau panduan kehidupan di bawah lindungan gereja yang mana raja kebal dan menuduki posisi yang terhormat jadi segala sesuatunya ada permasalahan hukum dan segala sesuatu permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan di gereja ya disini juga raja kebal atau dilindungi oleh gereja ya jadi masyarakat kalau ingin menjatuhkan rajanya itu tidak bisa gereja mendidik kaum muda dengan menolak kehadiran ilmu pengetahuan jadi pada masa dulunya gereja itu mendidik kaum-kaum muda untuk menolak ilmu pengetahuan maka terjadi pembodohan ya beda dengan sekarang dengan sekarang kalian lihat banyak utusan-utusan gereja yang kuliah di berbagai tempat orang-orang gereja memang ATPS gereja mereka kuliah sekarang bahkan kuliahnya pun di kampus-kampus yang bernuansa Islam saya pernah bilang ada kawan saya yang memang Kristen di Wisu jelas di Wisu Wisu tidak ada pendidikan agama yang ada pendidikan agama Islam ada mata kuliah ilmu Al-Quran mereka tetap belajar tidak ada cerita mereka keluar kalau mereka keluar mereka tidak lulus mata kuliah itu dua SKS kenapa mereka mau ya bapaknya pun lulusan situ bapaknya tahu di situ bagus di apakan biasanya yang kuliah di suatu tempat itu berasalan keturunan sama seperti kalian nanti kalau kalian tamat dari sini menikah punya anak anak kalian tidak lulus di perguruan tinggi negeri kalian pasti kuliahkan di sini kalian cari lagi kampus kalian kalian tanya sama orang-orang yang masih aktif di kampus ini anak saya mau masuk gimana dapat potongan gak dapat ini dapat ini gak bagaimana kampus-kampus itu kayak Wisu Umsu itu banyak mahasiswanya karena 50% mereka itu adalah berdasarkan keturunan yang pernah kuliah di situ yang orang baru ya adalah 50% yang gak sampai 50% 30% yang 20% yang lagi titipan seperti KIP juga ada juga di sana yang BAS siswa juga dari lembaga-lembaga agama ada hukum publik dan privat tidak dibedakan jadi di siswa kerajaan ini hukum publik dan privat itu tidak dibedakan daripada intinya bahwa hukum itu bersifat privat untuk kalangan gereja ya siswa sosial kemasyarakatan bersifat teodal yang kekuasaan negara terbagi-bagi dari Tuhan kepada Raja dari Raja kepada bangsawan lalu kepada kesatria dan kepada kepala wilayah yang bersifat patrikularistik jadi dia jelas dulu kan sistem kerajaan dia gak ada lagi gubernur atau apa ya sistem kerajaan mulai dari Raja ke bawah panglimai segala macam sampai ke dasar ke prajuritnya itu ada atau urutannya ya jadi semua bergerak berharapkan satu komando dari atas gak ada pemimpin mereka tetap di atas terus A kata di atas sampai bawah A kalau sekarang kan A kata di atas jadi di bawah udah U udah berubah kalau bangsa sekarang ini di Indonesia seperti itu lembaga perwakilan terdiri dari bangsawan yang mana hukum ditentukan oleh para pendeta dan para bangsawan bangsawan besar dan kecil mempunyai kekuasaan untuk meneruskan keturunannya ya jadi di sistem gereja ini juga berdasarkan sifat keturunan keturunannya diperhatikan ya terutama laki-laki bisa menjadi pemimpin jadikan pemimpin makanya kalau tuntutan pada saat sekarang ini dunia pendidikan yang sudah semakin maju makanya jangan heran seperti saya bilang tadi banyak orang-orang gereja yang kuliah karena apa untuk meneruskan tradisi gerejanya minimal mereka tidak memimpin negara tapi gereja mereka harus tetap eksis gitu juga agama-agama lain walaupun mereka tidak memimpin negara atas agamanya tetap agama mereka harus bisa muncul bisa jadi anggota dewan muncul bisa jadi menteri misalnya bisa jadi polisi dulu tidak ada polisi itu pun Cina mohon maaf tapi sekarang ya ada ya saya beberapa lihat di video di Youtube ada polisi itu dari kelompok etnis Tionghoa mereka sudah mengembangkan saya supaya mereka ikut andil dalam semua lapisan masyarakat tidak tidak mau dikucilkan lagi kita bagaimana kita yang membawa diri kita kalau mereka seperti itu kelompok yang minoritas biasanya kompak kita yang biasanya terpecah-pecah negara pada masa ini menjalankan konsep restart akan tetapi tidak ada pengolahan badan pengadilan sehingga upaya menegakkan hak dilaksanakan oleh masyarakat sendiri ya jadi pada masa dulu pengakuan terhadap hukum itu sudah dilaksanakan tapi tidak ada sistem pengadilan jadi masyarakat menentukan hukumannya permasalahannya sendiri di masa okfal-larung sering juga disebut dengan masa pencerahan atau masa rasionalisme seperti yang terjadi pada masa pada perjanjian Westphalia perjanjian Westphalia ini nanti dijelaskan di hukum internasional di semester 2 karena ini pernah saya jelaskan di hukum internasional ini lebih saya jelaskan lagi dalamnya di hukum internasional jadi jangan nanti sampai ada pengulangan kalian nanti akan bosan ya di hukum internasional ada itu perjanjian Westphalia satu subab satu subab tertentu saya bahas jadi di perjanjian ini telah mengakhiri peperangan antara golongan katolik dengan protestan di Eropa implikasi perjanjian itu menghasilkan konsep negara yang sekuler dengan toleransi agama semenjak itu penguasa tidak berwenang lagi menghalangi atau mengharuskan pengalian agama dari masing-masing rakyatnya jadi di masa Okwar Lerung ini tidak ada lagi pemaksaan terhadap agama kalau sebelumnya kan berpusat pada gereja jadi masyarakat harus mengikuti ajaran gereja jadi di masa ini sudah tidak ada lagi pemaksaan agama di gereja pun sudah diakui dua antara katolik dan protestannya jadi dapat berjalan masing-masing kan di masa John Luke perang tahun 1632 sampai 1704 terjadi perang saudara yang terjadi di Inggris yang membuat John Luke arus hidup dalam pengungsian di Perancis dan Belanda ya John Luke mengambil jarak dari ajaran hukum alam dan hobos serta mengambil sikap yang liberal dalam pandangan John Luke keadaan alamiah saat individu belum memformasi negara bukanlah keadaan kacau melainkan keadaan dalam suasana yang tertib jadi saat negara kelompok negara ini dulunya belum ada sistem pemerintahan sistem negara tidak pernah ada kekacauan ya kan contoh dalam masa penjajahan Belanda dulu ya dalam masa penjajahan Belanda tiga setengah abad tidak ada kita mempermasalahkan masalah agama ras warna kulit segala macam kenapa sekarang kita heboh mempermasalahkan masalah itu makanya sangat marah kalau ada orang mempermasalahkan masalah itu ya perbedaan agama ras agama warna kulit kenapa harus diapakan dan dulu kenapa tidak dipermasalahkan itu saat perang di Belanda kenapa bisa bersatu semua perang Belanda Jepang kenapa bisa bersatu kenapa tidak membicarakan masalah perbedaan seperti itu gereja bukan baru ada setelah kemerdekaan masjid bukan baru ada setelah kemerdekaan vihara bukan baru ada juga kuil pun bukan dari dulu sudah ada lihat tahun berapa agama Buddha Kristen Hindu masuk ke Indonesia sebelum penjajahan Belanda itu Borobudur tahun berapa jauh sebelum Belanda masuk Borobudur dari bangun Borobudur khas dengan Buddha ada ada memang dari dulu sudah ada perbedaan kenapa tidak ada perselisian kenapa sekarang di media sosial heboh main saling lapor karena perbedaan karena saling sindir tidak masalah orang menyindir kita atau agama kita selama dia tidak menghina lain kalau dia sudah terang-terangan bilang agama ini adalah ini ini itu jelas dia apa tapi kalau hanya menyindir tidak sakit hati kecil kali hati seperti itu menyindir men laporkan men lapor men lapor selanjutnya adalah ajaran Montesquieu pada 1689 sampai 1755 dia memberi sumbangan utama kepada pemikiran politik dan hukum melalui konsep formasi-formasi negara dalam kerangka negara hukum ya disini memberikan konsep negara hukum dalam sistem negara-negaranya sehingga bagaimana konstitusi itu dapat memiliki kedudukan di dalam suatu negara dengan cara membatasi kekuasaan lihat negara yang menerapkan konstitusi dan undang-undang itu ada pembatasan kekuasaan terhadap pemimpin negaranya ya nggak ada tiba-tiba ada suatu perbuatan yang berbeda dengan aturan yang ada nggak mungkin ya kan masa kepemimpinan presiden sudah diatur masa kepemimpinan menteri sudah diatur menteri sesuai dengan presiden gubernur wali kota sudah diatur bupati sudah diatur ada aturannya jelas aturannya di masa teori kekuatan teori kekuatan berbasis kepada pendapat bahwa kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuatan seorang yang dari yang lain jadi teori kekuatan ini lebih kepada bagaimana negara muncul karena adanya kekuatan ini pada masa perang-perang dulu dimana suatu negara berdiri dengan mengalahkan negara lain menginvasi negara lain jadi dapat berdiri dapat eksis di masa positifisme aliran pemikiran bekerja berdasarkan empirisme dalam upaya merespon keterbatasan yang ada jadi jadi positifisme ini lebih kepada memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan dari aturan-aturan yang ada ya aturan yang ada mungkin tidak sesuai dengan masyarakat diberikan solusi selanjutnya di teori modern dalam teori ini mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan negara terikat waktu keadaan dan tempat ya apa maksudnya oh negara itu terikat terikat waktu apa kapan negara itu ada seperti Indonesia adanya kapan 17 Agustus 1945 sebelumnya tidak ada negara Indonesia ada tapi belum diumumkan belum disahkan belum diresmikan belum diakui di dunia internasional ya kan diakuinya 17 Agustus 1945 keadaannya gimana keadaannya secara berpulau-pulau yang kita kenal dengan wilayah Nusantara ada tempatnya ada tempatnya dimana negara Indonesia dari Sabang sampai Maroki dari wilayah perau lautan dari pulau Sumatra Jawa Kalimantan sampai Papua ya batas-batasnya jelas inilah dia teori-teori yang ada di dalam suatu negara ini bagai materi kita pada hari ini ya lebih dan kurang saya mohon maaf wilayah topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati